Halo saya Melanie Lintuuran, malam ini saya sedang berada di KJRI Los Angeles, tepatnya pada acara perpisahan dengan Duta Besar Indonesia di Amerika. Mari kita temui bersama. Selamat sore, nama saya Sujad dan Parnohadi Ningrat. Saya lahir di Jogja, 56 tahun yang lalu. Kemudian tahun 1981, saya mulai bekerja di Departemen Luar Negeri. Sampai sekarang saya masih berstatus sebagai Staff Departemen Luar Negeri. Tetapi dengan pekerjaan yang sekarang saya lakukan di Washington tentunya, saya tidak lagi menjadi orang Debru. Tetapi sebagai Kepala Perwakilan yang bukan saja sebagai orang Debru, tetapi memang menjadi, katakanlah wakil dari seluruh unsur kepemerintahan, kemasyarakatan, maupun kenegaraan dari negara kita yang kita cintai, Indonesia. Mungkin Bapak bisa cerita sudah berapa lama di Amerika? Saya tiba di Amerika tahun 2006, bulan Januari. Jadi sudah tiga tahun setengah ya, hampir kurang lebih. Dan sebelum di Amerika, perematannya di mana-mana saja ya Pak? Waduh, kalau dimulai tahun waktu saya masuk debut ya, tahun 1981 saya masuk. Kemudian tahun 1982, akhir saya mulai dapat tempat di perwakilan RI di luar negeri, yaitu di Geneva, di Switzerland. Itu ada pos yang dikatakan pos BBB kedua. Karena pos BBB pertama kan New York, yang kedua Genewa, yang ketiga Wiena. Nah, dari Genewa saya pindah ke Wiena, di Austria tahun 1982 sampai 1984 di Genewa, kemudian tahun 1984-1986 di Wiena, kemudian saya pulang. Setelah itu dari Jakarta beberapa tahun kemudian kembali ke Genewa lagi. Second posting saya di Genewa tahun 1989 sampai 1992. Sudah begitu, kemudian 1992-1995 saya di Jakarta, 96-98 di New York. Dari New York kemudian dapat pos di East Timor, di Tim-Tim. Ya, ada 4 bulan kira-kira. Kemudian balik ke Jakarta, lalu satu setengah tahun dapat pos di Canberra, di Australia. Sebagai dita besar RI untuk Australia. Dari situ kembali ke Jakarta sebagai sekretaris jenderal, dapat meluar negeri. Kemudian 4 tahun di Jakarta, 2002-2005. Kemudian saya dipindahkan ke WOSI Tendisi sampai sekarang ini. Dari semua tempat-tempat yang sudah Bapak pernah ditempatkan, yang paling kira-kira berkesan atau mungkin favorit? Waduh. Itu yang mana ya? Saya tidak punya favorit, semuanya favorit. Ya, jadi karena yang namanya tugas itu semata-mata satu kewajiban ya. Dan tentunya selebihnya kita mencoba untuk bersama dengan keluarga memanfaatkan keberadaan kita di perwakilan dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan pikiran Bapak sudah bersama dengan keluarga, jadi semuanya menyenangkan. Jadi kalau dikatakan favoritnya, waduh favoritnya semua. Di Jakarta juga. Tadi Bapak bilang tentang keluarga. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit tentang keluarga Bapak, istri yang anak. Istri saya satu, namanya Nunung Guncarwati. Kemudian yang selebihnya anak saya tiga, anak saya pertama sudah umur 31 tahun, hampir 30 tahun lah. Dia sudah berkeluarga dengan satu anak, lalu anak yang nomor dua baru berumur 23 atau 24 begitu. Dia hampir dalam beberapa bulan ini, bulan Juni, nanti selesai kuliah di serata satu. Kemudian anak yang terakhir, nomor tiga itu masih berumur 22, nanti bulan Juni baru selesai. Jadi itu anak saya tiga. Dan kira-kira rencana Bapak setelah dari Washington DC setelah selesai masa kerjaan di Amerika? Kembali ke Jakarta. Tapi nanti bagi apa atau bagaimana saya tidak tahu. Apa Bapak masih tetap dengan DAPLU atau mungkin mau berafiliasi dengan partai politik? Tidak tahu, saya belum bisa bilang. Setelah kembali nanti bagaimana akan kita lihat. Dan sekarang kan dengan terpilihnya administrasi baru under Presiden Obama, bagaimana menurut Bapak tentang hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika? Baik, Presiden Obama adalah satu faktor. Tapi hubungan antara negara besar namanya Amerika dengan negara manapun faktornya banyak. Jadi faktor Obama memang menjadi bagian dari hubungan yang lebih erat. Masih pun banyak yang lain. Nah, kita berharap tentunya dengan adanya Presiden Obama yang bukan saja pernah di Indonesia, tetapi yang kita lihat lebih bersedia untuk mendengar counterpart-nya. Presiden Obama yang pemerintahnya lebih terbuka, paling tidak sampai sekarang kita melihat begitu, lebih terbuka kepada counterpart yang berasal dari negara berkembang. Maka kita berharap tentunya secara umum kita akan bisa menjadi lebih dekat lagi dengan Amerika Serikat. Tapi karena faktor yang berkait dengan hubungan dua negara itu bukan hanya Presiden saja, tapi banyak. Kepentingan-kepentingan yang berada di kedua belah pihak, kepentingan-kepentingan untuk bisa saling memperoleh yang sebesar-besarnya dalam perhubungan itu ada di kedua belah pihak. Ya, itu yang selalu kemudian kita jadikan bahan untuk melakukan upaya-upaya yang dikatakan diplomasi tadi itu. Memperjuangkan kepentingan yang ada di masing-masing pihak. Terima kasih, Pak. Jadi kira-kira nanti penganti Bapak di sini sudah ada, Pak? Belum tahu. Oh, belum tahu ya. Karena itu prosesnya juga panjang ya. Seperti diketahui sekarang ini kalau mengangkat seorang ruta besar itu salah satunya adalah harus melalui pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi apabila pemerintah dalam hal ini Presiden sudah mendapatkan seorang calon untuk satu pos di luar negeri sebagai ruta besar, maka calon tersebut bersama dengan calon-calon yang lain tentunya yang akan dicalonkan untuk pos-pos yang lain. Jadi misalnya ada calon untuk Washington, ada lagi calon untuk New York, calon untuk London, misalnya demikian. Kemudian sudah terkumpul dan memang pos-pos itu akan kosong, maka kemudian Presiden menyampaikan nama-nama itu kepada DPR. Oleh DPR nanti kemudian di Komisi 1 ya, di Komisi 1 itu dilakukan hearing atau dilakukan semacam proses rekonfirmasi. Kalau kawan-kawan di DPR lebih senang menggunakan kata fit and proper test. Tetapi sebetulnya kalau dari pengertian harafiah di dalam hal undang-undangnya, maka dikatakan kawan-kawan DPR memberikan pertimbangan. Para duta besar ini kemudian calon-calon ini kemudian melalui proses itu. Dipanggil ke Komisi 1, kemudian ada tanya-jawab, ada presentasi mengenai visi-misinya, dan kemudian setelah itu baru disetujui atau dipertimbangkan oleh DPR. Kemudian DPR mengirim surat kepada Presiden bahwa calon-calon tadi sudah diberikan kesempatan untuk memberikan visi-misi, sudah kemudian melakukan tanya-jawab dan mereka setuju. Atau bisa juga tidak setuju. Kalau tidak setuju, biasanya kemudian dicarikan calon yang lain. Jadi kira-kira Bapak di Amerika sampai kapan? Wah, ini saya belum tahu juga nih. Mestinya kalau biasanya antara 3 tahun setengah, 3 tahun ya, saya sudah 3 tahun 4 bulan. Jadi dalam 2-3 bulan mungkin sudah akan selesai. Dan karena saya dengar tadi kan keluarga Bapak masih ada di sini, anak-anak, jadi pasti nanti mau balik lagi ke Amerika ya? Wah, insya Allah. Anak-anak saya pun kalau sudah selesai kuliah tentunya akan kembali ke Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selamat malam.